Petani Jagung di Desa Sungai Cambai, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji menjerit akibat anjloknya harga jagung kering yang berkisar Rp3.700 per kilogram. Untuk itu para petani meminta agar pemerintah kabupaten, Pemkap, Mesuji mengontrol harga jagung kering yang anjlok tersebut. Deddy seorang petani jagung menjelaskan petani jagung sangat merugi akibat anjloknya harga jagung kering di saat panen jagung saat ini. Karena katanya, dalam memproduksi jagung kering itu, para petani telah banyak mengeluarkan uang. Kami dalam proses produksi menjadikan jagung kering telah banyak pengeluaran, yaitu untuk biaya tanam, biaya pupuk, biaya buruh panen. Termasuk biaya angkut muat hasil panen dari kebun ke pemukiman. Dapat dibayangkan berapa kerugian kami saat ini, ujar Deddy. Jumat, tanggal 15 Oktober 2021. Diterangkan Deddy. Awal bulan pada 2021 lalu harga jagung kering berkisaran Rp6.000 per kilogram, kemudian pelan-pelan turun menjadi Rp4.900, dan saat ini jagung kering hanya dihargai Rp3.700. Untuk itu ia dan petani jagung lainnya sangat berharap, agar pemerintah daerah dapat segera mengontrol harga jagung kering itu agar para petani dapat makan dan tidak merugi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!